10 menit kita tapping lagi transaksinya itu masih 0 rupiah kembali lagi di channel Alec Reveal hari ini hari Sabtu di awal bulan Juli 2020 kita akan mencoba salah satu lanjutan tol Destari Depok Antasari yang saat ini baru tembus sampai dengan Antasari Brigif kemudian yang kemarin baru diresmikan adalah Brigif Ketika kita dari Antasari ataupun dari daerah Pasar Minggu kemudian ingin ke Depok melakukan perjalanan melalui tol Destari ini itu kita baru sampai ke area Brigif jadi Brigif kita belok karena sampai dengan kesawangan waktu itu belum belum dibuka tapi kemarin sudah dibuka jadi lanjutannya itu mulai diberi Gif sampai dengan sawangan seperti apa kondisi tol kemudian exit tol di daerah sawangan kemudian seperti apa gambaran daerah sawangan tepatnya tolnya itu eh sorry exit tolnya itu di daerah mana kita akan coba nanti berikan video singkatnya oke kita lanjut untuk ke video singkat tol Antasari Depok di hari Sabtu ini saksikan kita dari arah belakang belakang itu daerah Pondokinda Batmawati kita masuk ambil yang paling kanan ada Andara Brigif sawangan ingat ambil yang paling kanan jangan yang tengah jangan yang paling kiri karena kalau yang paling tengah itu Ragunang Pasar Minggu Kampung Rabutan kalau yang paling kiri itu ke Antasari ke Blok M nah kita akan menuju ke sawangan karena terakhir sudah dibuka sampai dengan sawangan hari Jumat kemarin karena sebelumnya itu sampai dengan Brigif jadi kalau lewat list hari ini kita belok apa namanya exit ke Brigif selesai sampai situ nah sekarang sudah diperpanjang sampai dengan Antasari di seksi Brigif Antasari ini kemarin info nya masih gratis tapi kalau yang di exit Antasari itu karena memang sudah resmi sejak awal atau beberapa waktu yang lalu tetap berbayar sekarang kita berada di tadi lewatin underpass yang ada di TBC Matupang sekarang kita akan coba mau tapping bayar gerbang tol cilangkat utama gerbang tol cilangkat utama susah ada di sini di sini suasananya lumayan ramai udah tinggalin satu ya kalau tadi nggak mau jadi bagi muda semuanya tuh kita tapping di sini dikenakan biaya berapa ini kita coba lihat di sini di sini kemudian kenain 7500 rupiah di ketahuan jalan pertama di depan terat ramai dan ini sebagai alternatif untuk ke area depok kemudian ke area Brigif karena kalau ke area misal ke area Brigif sebelumnya itu masuk di area mana daerah kebagusan kemudian kafi kemudian lipir lagi kesana Brigif kalau lewat setari ini itu kita bisa ambil dari kalau dari Pasar Minggu itu TB Siman Tumpang kemudian nanti ada persimpangan belok kiri ke arah atau list hari ini bisa ke arah ke Brigif ke arah ke sawangan untuk saat ini kemudian karena ini belum sampai ke mana sawangan kesananya lagi jadi saat ini hanya baru sampai ke sawangan ini kondisinya ini jalan layangnya ada di atas jadi elevated di bawahnya itu udah jalan apa namanya jalan awal-awal tapi biasa di depan di depan ada exit tol Andara Monok Labu Ciganjur jadi lewat setari ini bisa ke Andara bisa ke Monok Labu Ciganjur dari Raffi Ahmad ini bukan ya bisa jadi bisa jadi bisa jadi 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 kalau dari Bekasi dari Jakarta Timur dari Jakarta Selatan alternatifnya bisa dua satu lewat Jagorawi exit di Cijago satu lagi lewat Nistari ini tapi kalau kalian lebih ke arah sawangan kayaknya lebih prefer lebih direkomendasikan lewat tol The Stari ini karena itu sudah masuk di mana di tengah-tengahnya kemungkinan besar di sawangan karena kalau dari mana untuk saat ini saat ini kemungkinan besar belum nyambung sampai ke sawangan yang Cijago nya karena terakhir saya minggu lalu dua minggu yang lalu itu keluarnya di mana gugusan ya di mana gugusan ya gugusan gugusan jadi di gugusan itu belokannya diarahin keluar ke gugusan jadi arah ke sana itu tidak tidak bisa nah di depan di depan itu ada Brigif Gandul Cinere sebelumnya itu memang exit tolnya sebelum sawangan dibuka itu sampai sini jadi saya keluar tol di Brigif Gandul Cinere kemudian belok kiri ke arah kavi karena sebelumnya untuk sawangan ini belum dibuka saat ini sudah dibuka ini kondisinya seperti saat ini lengan sepi kemudian infrastrukturnya juga terlihat masih baru meskipun pengerjanya sudah lama dan lampu penerangannya sudah terpasang dengan rapi kemudian rambu-rambu lalu lintas pun sudah terpasang untuk jalanannya itu di dominasi sama beton kita lihat jarak tempuh dari desa hari awal tadi di antas hari exitnya di sorry masuknya tadi di Sima Tupang itu nanti kita lihat berapa menit saya videokannya sampai dengan nanti keluar exit tol sawangan di depan ada exit tol Gandul Limo Gandul Limo Maruyung kalau nggak saya lihat lanjut lagi ke Cinderai Kukusan Margonda pulang 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 jadi saat ini emang alternatif untuk ke area depok sawangan depok sawangan itu beberapa alternatif yang bisa digunakan mulai dari Cijago ke mulai di Setari seperti yang di Setari ini bisa langsung ke tengah-tengah dari sawangan langsung ke atas hari ke arah Blok M menggunakan yang jalur atas sedangkan juga memang ingin ke daerah lebih ke selatan lagi ke arah timur seperti Cijago Jakarta Jakorawi Jakarta Bugor Ciawi kesana lagi di disini kecepatannya maksimal tergantum 80 km per jam untuk kecepatan maksimal yang diperbolehkan Kemudian kecepatan minimumnya adalah 60 km per jam Jadi itu yang ditetapkan di jalan tol Di setelah itu kecepatan maksimum dan kecepatan minimumnya Dan di depan exit tol terakhir Sawangan Balung Depok Hanya sampai sini Itu kurang lebih 10 menit 14 menit ada bud 10 menit Dan kita masuk kurang lebih jam 2 lewat 29 28 kalau nggak salah Sekarang jam 2 lewat 47 Kurang lebih 10 menit 15 menit Kalian bisa bayangkan kalau lewat tengah-tengah Lewat jalur Pasar Minggu Kemudian jalur jalan Raya Depok Lenteng Agung Lenteng Agung, Margonda Kemudian ke mana Pancoran Mas Itu daerah-daerah dengan jalan kondisi yang sangat jalan sangat sempit Kondisi kendaraan ini cukup banyak Dan kita berada di exit tol Gerbang tol sawangan 1 Kita lihat sini apakah berbayar atau tidak Di depan ada beberapa kendaraan yang melakukan tapping Seandunya berkurang atau tidak kita coba lihat Ini depan ada petugas Kena lagi Tercantum di sini Tempelkan kartu Transaksi 0 rupiah Masih gratis Dan di depan Macet Macet Yang mau ke arah mana itu Sawangan Parung Ini kemungkinan besar Pasar Parung atau depok Bukan Kalau ke kiri Kalau nggak salah Ke Maharaja Perumat Ramaharaja Masa? Berarti nanti ke kanan aja Kalau ke kanan Lanjut sawangan Parung Iya Apa deh? Jadi kalau ada gambaran di sini Gambarannya itu adalah Kalau kalian pernah ke daerah Sawangan Perumahan Perumahan Maharaja Dan di sana ada mall Nama mall ya? Apa ya? Mall Depok Mall ya? DTS DTS Iya DTS Kemudian Kalau kalian pernah ke Kubamas Ini jalan yang ke arah Dua area tersebut Tapi kalau dari Kluaraksitol ini Ini Terpisah yang satu Ke arah Maharaja Kemudian ke arah Mana? Stasiun Stasiun Depok Yang ke arah ke kanan Itu ke arah Kubamas Kemudian ke arah Sawangan Kemudian ke arah Parung Jadi kalau Bisa dibilang Ini jalan yang Paling cepat Yang pernah saya rasakan Ketika melewati jalan Jalan alternatif Jalan biasa Tanpa jalan tol Itu bisa lebih dari 30 menit Atau bahkan lebih Karena titik kemacetannya Itu disitu banyak sekali Terutama Sebelum Perumahan Maharaja Sebelum Perumahan Maharaja Itu ada Perempatan Masjid Kemudian Turunan Itu dari Empat sisi Lintas Itu bertemu disitu Jalurnya sempit Itu yang Sedikit membuat Lalu lintas padat Kita mau kemana sih Kita putar balik Kita putar balik aja Kita putar balik Kita cuma ngerasain doang kan Daripada macet Kita mau tujuannya kemana Oke sekarang kita coba Putar balik lagi Ke area Jakarta Ini bukan area Jakarta lagi Ini area Jawa Barat Ini dia Kalau ke sebelah sana Itu ke Aram Maharaja Ke Depok lagi Kesana Itu ke Mana Ke arah Sawangan Kemudian ke arah Depok Eh sorry Kubamas Terus kita mau Jadi kita masuk ke lagi Sekarang kita coba Mau Menggunakan timer Untuk waktu sebenarnya Dari Sekarang kita coba Perhitungkan dari Sawangan Ke Exit yang di antas hari TBC Matupang Kita gunakan Clock Kemudian kita set timer Stopwatch Stopwatchnya 0 Kita start disini Sudah start Kita akan Coba Berapa lama Perjalanannya Saat ini Jam 2 Lewat 52 Waktu Indonesia Bagian Barat Sekarang kita masuk ke Gerbang tol Sawangan 4 Jadi kalau dari Sawangan Itu nama tolnya Gerbang tol Sawangan 4 Kita tapping lagi Transaksinya Itu masih 0 Rupiah Golongan 1 Tarif 0 Rupiah Masih gratis Oke kita coba Manfaatkan untuk Kecepatan maksimal Yang diperbolehkan Di tol ini 80 km per jam Berapa lama Perjalanan dari Tol masuk Sawangan 1 Sampai dengan Ke TB Sipat Tupang Kondisinya sama Seperti yang tadi Masih didominasi Sama beton Ada beberapa Jalan yang menggunakan Aspal Tapi tidak terlalu Banyak Sering Tidak terlalu panjang Oke sekarang Kecepatannya 80 km per jam Sekarang berada Di 10 km KM 10 Prediksi saya Itu akan sama Seperti tadi Di bawah 20 menit Dengan kondisi Jalan Lengang Kemudian Tidak macet Dan jalanannya Sudah tentu Jalannya lebar Berbeda hal Kalau kita melalui Jalan alternatif Seperti yang kalian Ketahui Kalau ke Depok Ataupun ke area Sawangan Itu Jalan ini memang Sangat Apa namanya Dibilang Kecil ya Jalan ini memang kecil Antara satu Atau dua Dua mobil Tapi kalau di tol ini Kita bisa maksimalkan Untuk kecepatan maksimal Yang diperbolehkan 80 km per jam Kemudian Jalannya lebar Kapasitas Sorry Lulitas Saat ini pun Belum terlalu Padat Dan Jika memang Tidak ada kepadatan Kemungkinan besar Itu nanti Pada jam-jam kerja Sekarang kita berada Di kilometer 9 Kita berada di Lapisan Aspal Warna hitam Dan ini masih baru Kalau kalian bisa Lihat Dan Jalannya menurut saya Itu Nyaman Mulus Belum ada lubang yang saya lihat Atau saya lewati Ataupun Saya rasakan Apa namanya Lubang-lubang Besar Ya mungkin karena ini Maman jalanan Tol baru Dan di depan kita Sudah Melihat Exit tol Brigif Jagakarsa Gandul Itu berapa Berapa lama pun 6 Itu 4 menit Dari Sawangan Berikan ke Beringif Exit Itu cuma 4 menit Oh my god Ini mah sudah Exit tol Beringif Jakarta Gandul Kalau kalian ingin ke Kalau kalian ingin ke Blok M Kalian bisa Estimasikan kembali Berapa lama dari TBC Matupang Ke Blok M Karena mungkin TBC Matupang Ke flyovernya Jalan Tol Antasari itu Ada yang masih Di bawah Kemudian nanti Flyovernya Masuk ada di tengah-tengah Antasari Mungkin kepadatannya Di situ Anta pertemuan Dari Depok Kemudian Pertemuan Dari arah Tanggrang Kemudian Dari arah selatan Pondok Indah Fatmawati Kemudian Rumpua Itu akan Bertemunya Di situ Kalau Menggunakan Jalur alternatif Yang ke Mana Menggunakan Tol Seri Menggunakan alternatif Antasari Di depan Ada lagi Exit tol Andara Pondok Lagu Ciganjur Berapa Lama pun 5 menit Sekarang Masuk ke 6 menit Bayangkan Dari sawangan Ke Andara Itu cuma 6 menit Tapi Andaranya Belum 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 Dibuka Bro Pondok Kelabu Ciganjur Masih Ditutup Belum Dibuka Jadi Lanjut Masih ke Cilandak Block M Ragunan Destinasi berikutnya Ragunan Jaga 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 Karsa Sama Karimasa Minggu Dan Block M Kesana Lagi Ini memang diharapkan untuk Kau Lestari Ini bisa Memangkas Waktu Setajam Mungkin Dari yang segini Mungkin segini Itu sana Kontur saya sangat Signifikan Dengan biaya Untuk 7500 rupiah Pada saat Yang tasari Tapi untuk yang Sorry Yang di mana Dari mana Cilandak Ya Dari arah Cilandak Sama Cilandak Satu Cilandak Utama Itu 7500 Tapi untuk yang Sesi 2 Seksyen 2 Itu untuk yang Beri gift Kesawangan Itu belum ada Tarifnya Jadi keluar Sawangan Tadi masih 0 rupiah Dengan kata lain Masih gratis Jadi Kita coba-coba Tol Padahal saat gratis Itu Sangat Membentukkan Jadi kita bisa Melihat Kondisi Lalu lintas Seperti apa Keluar Exit Tolnya Seperti apa Kemudian Kita bisa Lihat Batas Kecepatan Maksimum Dan Bidim Kecepatan Maksimum Dan Bidim Bum Diperbolehkan Di depan kita Sudah ada Gerbang tol Cilandak Utama Itu berapa lama Bud Sanapun 8 menit Bro Kita mau kemana Kita blok M Blok M Kita berada di gerbang tol Cilandak Transaksi kali ini Berbayar Kejauhan Berbayar Kejauhan Kejauhan Blok M Blok M Urus Blok M Urus Hari-hari dulu Iya Hari-hari Oke Hari ini Sangat Mengejutkan Sedikit Apa namanya Ya itu Mengejutkan dengan Kata-kata lain Waktu yang ditemukan Dari Jakarta Pasari Itu 10 menit 10 menit Dari Sawangan Di Cilandak Ke Sawangan Terus balik lagi Ke Sawangan Cilandak Lagi Itu Bolak-balik Cuman Membutuhkan Waktu 20 menitan Tadi Ketemu 9-8 menit Kemudian Berangkatnya Kurang lebih Dengan angka yang sama Dan Menurut saya itu Pemangkasan Waktu yang Luar biasa Cepat Karena Kalau kita lewat Alternatif Mulai dari Jalan Raya Pasar Minggu Jalan Raya Lenteng Agung Kemudian Margonda Kemudian Kemudian Kemana Kepancoran Mas Kalau tidak Saya sebut Kukusan Kolat Belakang Kemudian Nanti Bertemu lagi Di perempatan Kalau kalian Pernah Mendengar Perumahan Perumahan Maharaja Itu ada Perempatan Di situ Itu salah satu Perempatan Yang Luar biasa Macitnya Itu memakan Waktu bisa Berjam-jam Di situ Tapi ketika Ada tol Desa hari ini Pemangkasan Waktunya Luar biasa Pulang-balik Nggak nyampe Setanajam Nggak nyampe Setanajam Dan saat ini Masih gratis Informasinya Masih gratis Untuk Seksi 2 Tadi Itu sampai 2 minggu ke depan Kalau saya Nggak salah sebut Jadi kalian bisa Memanfaatkannya Sepanjang gratis Silahkan Gunakan Dan Manfaatkan Waktu yang ada Oke Itu dari saya Berkendara dengan Aman Selamat Dan Gunakan masker